Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut video cara untuk menampilkan pesan suara aku butuh glow world kemudian aku butuh back kemudian aku butuh inhaler aku butuh senjata utama dan lain-lain ya dan kemudian aku punya ini HP ku masih penuh persediaan di sini aku mau terima kasih musuh terlihat dan sebagainya ya jadi caranya gimana pertama-tama kalian harus masuk ke setelan kemudian masuk ke bagian kontrol dan kalian harus aktifkan double slot untuk granat ya ini slot granat harus dua kemudian di custom hud kalian untuk yang bagian granat dipisah saja ya sama global Nah untuk nanti setelah apa kalian mencoba-coba kalian bisa balikkan ke semula ya kemudian kalian harus membesarkan untuk tanda ini ya tanda map ini ya penanda ini ya penanda ini harus kalian besarkan ya biar gampang disentuh ya kemudian tanda untuk oke ini kalian harus besarkan juga ya biar bisa menanggapi dengan cepat Nah kalau sudah langsung saja kita mulai ke dalam gamenya ya kalian bisa mainnya ini di duo atau di sekor nah ini kita sudah di dalam gamenya temen-temen ya jadi yang pertama ini saya akan mempraktekan yang paling banyak dicari ya yaitu aku butuh glue wall ya jadi kalau aku butuh glue wall ini tinggal kalian sentuh tanda yang penanda ini ini ya ini terus kalian arahkan ke glue wall ya aku butuh glue wall aku butuh glue wall nah seperti itu tapi kalau kalian itu slot glownya cuman satu itu enggak akan bisa ya karena ini kan glownya ada dua ya temen-temen ya maksudnya slotnya ada dua ini kalian makanya itu yang slot kedua kan ini ya khusus glue wall kalau yang ini kan granat kemudian ada flashbang flash freeze dan lain-lain ya jadi kalian harus ada yang ini ya kalau kalian mau pindah ini yang sebagai utama ya bisa kalian yang penting ada yang tombol ini ya kalau enggak pakai yang ini enggak bisa misalkan ini saya mendapatkan mendapatkan nah ini kan saya mendapatkan ini ini kalau saya pindah glue ini kan eh nggak bisa ya Nah ini kan ini kan sudah dua ya ini kalau kalau geser kesini nggak bisa kalau cuman satu misalkan ini ya ini saya ubah menjadi satu slot granatnya ya Nah ini kan jadi satu ya Nah ini sudah gluel kan ini kalau kita tarik sini nggak bisa nah ini nggak bisa harus dua ya slot granatnya nah seperti ini ini baru bisa aku butuh glue wall nah seperti itu ya itu yang pertama jadi masalah selesai ya kalau kalian untuk yang bakal tapi kalian harus punya glow wall minimal satu ya minimal punya satu kemudian misalkan aku butuh bag ya aku butuh tas ini misalnya tasnya tak buang ya kemudian ini face buang ini misalkan aku butuh bag ya kita harus pencet tas kemudian kita klik saja bagian tas ya Nah ini kan ada tulisannya bentar anak depot nah ini kita klik saja ya Nah ini aku butuh bag kemudian misalkan aku butuh helm kita tinggal klik lagi bagian helm nah ini aku butuh helm kemudian aku butuh face nah ini ini pokoknya kalian sentuh selama kalian nggak punya ini akan muncul aku butuh ini ya kalau aku punya caranya seperti ini temen-temen ya ini kalau kalian cuman bisa aku punya ini tapi punyanya kesini aku punya ini punyanya tinju punyanya katana punyanya yang lain aku punya ini itu terlalu biasa ya Jadi kalian harus punya semuanya semuanya misalkan kalian punya XM8 kalian punya ini kalian caranya harus ditahan ya ditahan selama tiga detik lah aku puja ini nah contohnya seperti itu ini saya punya XM8 Hai aku puja ini ini saya punya koin enam gitu ya ini aku puja ini Oh ini saya punya air Amo ini semua bentar kita masuk ke Yuna dulu itu untuk aku punya ini ya tapi untuk semua itemnya misalkan aku punya super medkit aku puja ini nah ini ya pokoknya kalian harus buka tas kemudian ditahan ya misalkan ini aku puja ini ini aku punya blowel 4 ini ya kemudian misalkan ini ya selanjutnya itu aku butuh senjata senjata utama misalkan ya kalian harus klik-klik itu ya misalkan ini kita belum punya ya syaratnya kita harus belum punya ini kita buang kemudian kita klik ya aku butuh senjata utama ya kemudian untuk senjata pistol aku butuh senjata kedua ini ya kemudian misalkan butuh mele nah kalian harus tinggal klik satu kali aja ya ini equipment nah di kalian buka tas kemudian equipment kemudian klik-klik saja satu kali kalau untuk aku butuh aku punya ini itu ditahan ya aku puja ini 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 harus ditahan misalkan kita kita butuh skop ya kita butuh skop ini kalian harus klik di bagian skop ini ya di apa di senjatanya ini kan ada skop ini ini aku butuh skop kalau aku butuh foregrip nah ini kalau aku butuh mazel ini ini aku butuh magazin ini stok jadi di bagian senjata ini kan ada skop ada mazel ada foregrip ada magazin dan juga stok ya seperti itu temen-temen misalkan ini ini ditahan ya aku puja ini ini aku punya famas ini misalkan ya jadi seperti itu caranya kemudian lanjut ke HP ku masih penuh atau HP ku sekaratnya ini HP ku sekarat dulu ya karena ini kan sudah berkurang acaranya biar HP ku sekarat itu kita harus minimal darahnya berkurang ya kemudian kalian seperti tadi kalian klik penanda kemudian tarik ya bentar ini tarik di sini sampai di bawah ini ya yang lambang HP kita ya HP ku sekarang seperti itu nah itu seperti itu ya untuk yang sudah tahu ya silahkan skip video ini ya teman-teman HP ku sekarang kalau untuk yang penuh ya sudah otomatis kita harus penuh dulu ya bentar-bentar kita masuk zona dulu ini cocok buat gabut-gabutan ya teman-teman ya kita naik launchpad aja biar cepat nah ini misalkan HP ku masih penuh ini ya HP ku masih penuh kita harus ditahan di bagian penanda ini atau map ini ya kemudian ditarik ke bawah HP ku masih penuh kalau sekarat ya harus dikurangi dulu darahnya HP ku sekarat HP ku sekarat nah seperti itu ya sangat mudah sekali kan teman-teman ini cocok ya buat gabut-gabut ya sama teman-teman kita ya kemudian lanjut ke persediaan di sini ya kalau persediaan di sini mungkin sudah sudah punya tahu ya misalkan kita mau nandai MP5 ini ya kita harus tahan saja persediaan di sini seperti itu ya kalau untuk menjawab aku mau terima kasih itu kalian harus klik lambang oke yang tadi ya nah labang oke yang ini ya labang tangan ini ya ini kalian harus besarin seperti itu teman-teman ya kemudian yang terakhir ini untuk yang musuh terlihat ya ini mungkin sudah banyak yang tahu tapi saya pernah ya main tuh dia nandainnya itu ngeklik sekali ya jadi nggak keluar apa suara musuh terlihat ya nah kalau biar bisa keluar suara musuh terlihat dan juga tanda itu harus diklik dua kali ya di bagian tandanya ini kita klik dua kali musuh terlihat nah seperti itu ya jadi nggak usah klik pesan gini musuh terlihat terus nandai gitu ya bentar ada pemainnya seperti itu ya caranya jadi sangat simpel dan sangat mudah ya jadi untuk yang apa masih bingung caranya langsung bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman mungkin ada saran dan kritik bisa juga tulis ya terima kasih sekian dulu ya video kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh